UM UGM CBT 2024 sudah mulai dibuka pendaftarannya per hari ini 17 April 2024 start pukul 15.00 waktu Indonesia Barat apa saja hal-hal penting yang perlu teman-teman ketahui ketika kalian berminat untuk mendaftar di UM UGM CBT 2024 tentu yang pertama kita ingin sampaikan bahwa proporsi kuota untuk seleksi masuk UM ini lumayan besar yakni sekitar 40% dimana angka ini termasuk angka yang paling besar dari jalur seleksi sebelumnya yakni SNPP dan SNPT yang proporsi totalnya dari kedua jalur itu hanya 60% saja sementara jalur mandiri 40% dan tentu karena ini adalah jalur seleksi yang terakhir persaingan kalian untuk kemudian bisa keterima di jalur ini bisa jadi lebih besar karena sudah banyak anak-anak yang sudah keterima atau daftar ulang di SNPP dan tentu nanti SNPT karena teman-teman yang daftar ulang di SNPP sudah di portal atau yang sudah keterima di SNPP baik itu tahun ini maupun tahun sebelumnya itu sudah tidak bisa ikut UM jalur mandiri dimanapun juga termasuk teman-teman nanti yang keterima di SNPT yang daftar ulang secara otomatis pasti tidak bakal keterima di jalur mandiri PTN manapun juga maka dan daripada itu kesempatan mengikuti jalur mandiri kampus-kampus yang top itu menurut saya merupakan peluang yang agak lebih menarik gitu ya ketika kalian mengikutinya tingkat persaingannya mungkin bisa lebih rendah mungkin angkanya nilainya bisa juga tidak seketat di SNPT semoga yang daftar nanti punya peluang keterima lebih besar gitu ya nah UM UGM CBT ini seleksinya seperti apa sih jadi UM ini mengkombinasikan antara skor UTBK dan ada ujian masuknya ujiannya tidak dilakukan secara daring melainkan kalian harus datang ke lokasi tes yang telah ditentukan gitu ya kemudian untuk jalur seleksi ini kalian diberi kesempatan untuk memilih dua program studi boleh kombinasi sarjana dan sarjana terapan boleh kedua-duanya program sarjana semua boleh kedua-duanya program sarjana terapan semua lalu tadi kita bilang bahwa ada ujian masuknya dan pakai skor UTBK maka teman-teman yang pengen daftar UM UGM ini syaratnya juga harus serius mengikuti UTBK SNPT agar skor UTBKnya bagus kan seperti itu ketika skor UTBKnya bagus tentu ini menjadi investasi tersendiri bagi kalian untuk punya peluang keterima lebih besar di jalur ujian mandirinya di samping skor UTBK ada ujiannya di mana ujiannya ini dibagi menjadi tiga kelompok kalau kalian milih dua prodinya itu Saintec maka ujian kalian kelompok Saintec ketika kedua-dua prodi pilihan kalian Sosum maka ujiannya kelompok Sosum sementara ketika campuran yang satu Saintec yang satu Sosum atau sebaliknya maka tes yang diujikan ke kalian adalah kelompok materi ujian campuran makanya silahkan kalian mantapkan pilihan kalian karena ini berkaitan dengan ujian dan materi ujian yang akan kalian hadapi nantinya syarat umumnya kurang lebih sama dengan UTBK kurang lebih ya ini disebutkan umur maksimal 25 tahun yang bisa daftar angkatan lulusan tahun 2024, 2023, dan 2022 termasuk disitu pakai C ya maksimal 25 tahun kemudian kalau kelas 12 ya harus ada tanda bukti bahwa kalian sekarang kelas 12 atau surat keteran lulus sedangkan yang sudah lulus tentu harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan ijazah lalu syarat khususnya apa syarat khususnya ya tentu kalian punya skor UTBK mengikuti UTBK skor UTBKnya ya tentu skor UTBK tahun 2024 ya kalau yang lulusan 2022-2023 punya skor UTBK tahun kemarin tapi nggak daftar tahun ini untuk ikut UTBK ya tentu sia-sia kalian nggak bakal keterima di UM UGM CBT ini nah untuk biaya pendaftarannya tentu nggak gratis ya teman-teman jadi ada beberapa lokasi tes yang disiapkan ketika lokasi tesnya itu di Yogyakarta biaya pendaftarannya hanya Rp325.000 sedangkan untuk yang pekan baru Medan Jakarta, Balikpapan, Makassar, dan Kupang biaya pendaftarannya Rp550.000 tentu dengan catatan bahwa untuk yang ambil campuran itu lokasi yang tersedia hanya di Yogyakarta sementara lokasi di luar Yogyakarta tidak ada untuk campuran sehingga kalau kalian ambil campuran ya mau tidak mau dari manapun kalian berasal tesnya tetap harus di Yogyakarta biayanya Rp325.000 disiapkan silahkan nah timeline pendaftaran pendaftaran dilakukan secara online tentunya di website umugm.ac.id slash garis miring pendaftaran disitu bikin akun nanti kemudian isikan datanya pendaftaran dari 17 April sudah dibuka sampai dengan 7 Mei jadi waktu pendaftarannya sangat terbatas waktu pendaftarannya sebelum pengumuman UTPK sehingga teman-teman yang benar-benar belum mantep ya persiapannya atau mungkin memang UGM adalah pilihan terbaik silahkan mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan kemudian lokasi UM UGM CPT di luar Yogyakarta dapat dipilih mulai 25 April jadi sebelum 25 April itu lokasi yang bisa dipilih baru Yogyakarta setelah 25 April baru lokasi di luar Yogyakarta pembayaran biaya pendaftaran tentu ada batas waktunya silahkan nanti ketika sudah buat pendaftaran diminta bayar silahkan dicek ada waktunya kemudian pelaksanaannya jadwal yang sudah ada clear itu Yogyakarta 11-14 Juni kemudian gelombang keduanya 2-4 Juli lanjut yang Jakarta yakni 30 Juni-4 Juli sedangkan pengumuman akan bisa diketahui pada tanggal 9 Juli artinya untuk tes di Pekanvarume dan Makassar Balikpapan, Kupang itu tentu sebelum tanggal 9 Juli tentu dengan mempertimbangkan aspek pemerataan juga ya teman-teman walaupun mungkin skor atau standar passing grade anak-anak yang ada di Jawa itu relatif skor UTBK-nya atau skor ujiannya lebih tinggi tetapi peluang teman-teman yang dari luar Jawa untuk bisa keterima tetap sama besarnya dengan memperhatikan aspek afirmatif yakni pemerataan karena kampus-kampus top, favorit, cenderung dituntut agar mahasiswanya relatif multikultural yang berasal dari Sabang sampai Merauke gitu ya lanjut nah berkas apa yang perlu di-upload silahkan disiapkan minimal ukurannya 150 KB dan maksimal 800 KB formatnya PDF di-scan, di-foto kemudian di-cam scanner atau sejenisnya yakni ijazah bagi yang sudah ada atau untuk yang lulusan 2024 bisa pakai surat keterangan kelas 12 atau SKL gitu ya yang disitu dijelaskan memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap stempel dari sekolah atau lembaga penyelenggara gitu ya kemudian kartu beserta UTBK 2024 KTP atau KK atau SIM jadi hanya 3 file yang diminta nggak usah banyak-banyak nah ini materinya jadi ada materi TKA untuk Scientech ada TKA Scientech-nya jadi mikir gitu ya kemudian untuk SOSUM ada TKA SOSUM-nya kalau campuran ya berarti ada TKA Scientech dan SOSUM kemudian ada TKDU Mat Dasar Bahasa Indo, Bahasa Inggris kemudian ada tes potensi akademik gitu ya ya ini ibaratnya kayak UTBK ditambah dengan tes kompetensi akademik Scientech dan SOSUM maka ya habis ujian UTBK dipersiapkan materinya untuk TKA-nya nah ini ada rekomendasi e-book UM-UGM silahkan diakses ya s.id garis miring e-book UGM mungkin nggak lengkap tapi bisa dijadikan sebagai referensi belajar setidaknya biar kalian nggak blank nggak buta berkaitan dengan soal-soal UTBK dan juga soal-soal ujian mandiri UGM nah ini UKT kita bicara UKT UKT UM-UGM ini dibagi menjadi 5 UKT pendidikan unggul ini yang paling dianggap paling mampu kemudian ada yang UKT pendidikan unggul bersubsidi dan itu dibagi 4 yakni ada yang subsidi 25% 50%, 75% dan 100% ini bergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing orang tua nah apakah ada uang pangkalnya jadi uang pangkal atau yang disini disebut dengan sumbangan solidaritas pendidikan unggul itu hanya dikenakan untuk teman-teman yang dapat UKT pendidikan unggul dan dibayarkan hanya sekali saja bukan setiap semester dengan nominal 30 juta untuk bidang ilmu sains, teknologi dan kesehatan dan 20 juta untuk bidang ilmu sosial dan humaniora untuk rincian UKT perjurusan itu silakan dicek di websitenya umugm.ac.id disitu ada rinciannya UKT UGM terbaru tahun 2024-2025 mungkin kalau kalian ngecek disitu angkanya ya mungkin relatif walaupun UKT subsidi 25% mungkin subsidi 50% dan angkanya juga masih relatif agak lumayan sebenarnya gitu ya ya berharapnya dapat subsidi 75% atau bahkan 100% kalau 100% ini ya UKT 0 kalau 75% ini kan agak lebih ringan gitu ya tapi mayoritas dapatnya UKT subsidi berapa kak? ya kalau kita bicara mayoritas ya tentu UKT subsidi 50% subsidi 25% dan UKT pendidikan unggul rata-rata kayak gitu sih itu tidak hanya berlaku di UM UGM saja tetapi juga di jalur SNPP dan SNPT nah bagaimana dengan teman-teman yang mau daftar dengan KIP kuliah alurnya seperti apa? karena jadwal pendaftaran jalur mandiri di websitenya KIP kuliah kan belum ada sementara ini MUGM ini sudah buka bagaimana? jadi kalau merujuk pada informasi KIP kuliah tahun 2022 dan 2023 dua tahun terakhir yang kita rujuk dalam informasi ini pendaftaran KIP kuliah di UGM itu relatif dibuka setelah pengumuman ujian mandiri misalnya di tahun 2022 itu diumumkan tanggal 18 Juli ini setelah pengumuman UM UGM kemudian di tahun 2023 pendaftaran KIP kuliahnya dibuka 22 Agustus tentu jauh setelah pengumuman UM UGMnya pada tahun 2023 sedikit ya yang kita potongkan di tahun 2023 itu alokasi kuotanya 1.600 mahasiswa tentu teman-teman harus tahu bahwa kuota KIP kuliah tahun 2023 agak nggak normal gara-gara anggarannya dipangkas sementara di tahun 2022 kuotanya 1.850 ini dengan kuota normal dan asumsinya di tahun 2024 kuota KIP kuliah normal kembali jadi kuota KIP kuliah UGM 2024 harusnya mendekati 1.850 ya bisa tambah bisa kurang tetapi di kisaran angka itu dengan angka itu ya teman-teman yang sudah keterima di UM UGM barangkali yang punya berkas-berkas pendaftaran persyaratan KIP kuliah nanti akan ada pengumuman semacam ini di kisaran bulan Juli atau Agustus silahkan dicermati websitenya UGM kalian nanti bisa apply melalui website si master UGM yakni website di mana website itu adalah website biasiswa di mana terhubung dengan akun mahasiswa kalian setelah daftar ulang bayar UKT nunggu pengumuman ini kemudian apply kemudian nunggu pengumuman setelah apply melengkapi persyaratan yang diminta kalau ada wawancara ya ikut wawancara kalau ada survei ya ikuti nanti nunggu pengumuman angka kuotanya prediksi kita agak banyak sehingga teman-teman yang di SNPP kemarin atau di SNPT nanti daftarnya tidak sesuai dengan alur yang benar tidak diseleksi sebelumnya kalian bisa mengajukan susulan setelah diterbitkan pengumuman UGM jadi nanti termasuk teman-teman yang keterima dari jalur UM UGM CBT UM UGM penelusuran bibit unggul entah itu penelusuran bibit unggul tidak mampu atau penelusuran bibit unggul lainnya itu bisa mendaftar di websitenya si master UGM ini yang penting memenuhi kualifikasi dan persyaratannya dan tentu harus bayar UKT dulu gitu ya statusnya jadi mahasiswa dulu agar bisa punya akun si master UGM nah nanti kalau UKTnya tinggi gimana kak ya dibayar ada yang dapet subsidi 75% 50% itu bisa dapet GIP kuliah tahun kemarin tentu asumsinya yang boleh mendaftar GIP kuliah itu harusnya yang dapet subsidi 75% dan 100% tetapi kan bisa jadi proses verifikasi UKT itu kadang tidak sepenuhnya valid teman-teman yang punya KIP punya PKH orang tuanya memang kategori tidak mampu tapi kenanya jatuhnya gara-gara setting jalur mandiri ya tetap biasanya relatif kenanya UKT yang agak relatif lebih tinggi daripada setting UKT yang dikenakan untuk SNBP dan SNPT jadi kesimpulannya jalur ini bisa GIP kuliah itu ya 40% ya kuotanya dari seluruh jalur masuk yang tersedia di UGM untuk sarjana dan sarjana terapan jadi peluangnya umumnya untuk keterima besar bagi yang berusaha bagi yang gak berusaha ya peluangnya sama aja gitu ya jadi serius lah dalam mengejar mimpimu belajar belajar dan belajar kemudian kemudian